Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat pagi teman-teman Hari ini disini Jadi hari ini kita mau nanam bawang pre Pertama-tama yang harus dilakukan adalah Menyiapkan lahan Ini dipacol ya, atau dicangkul Jadi Ini rencana yang mau ditanam itu 10 kg bawang pre Bipit, jadi perkiraan ini Lahannya segini Ini sudah dipacol Setelah ini kita kasih pupuk Pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang Yang sudah dihalus Sudah jadi kayak tanah gitu Dicampur sama kapur Ini dicampur ya Pupuk kandang itu Kalau bahasa sini ya Biasa pakai itu Kotoran sapi Tapi ini sudah berbentuk tanah Sudah berbentuk tanah kayak gini ya Ini dicampur jadi satu Sama kapur sampai nyatu gitu Setelah ini Setelah ini Dua bahan ini tercampur Ditambahkan pupuk TSP Untuk dasarnya Kita mau mupuk dulu Terus ini adalah bibit bawang pre Yang mau kita tanam Siap tanam Ini bentuknya kayak gini Ini disigar-sigar orang Nah ini nanti dibelah-belah Jadi kayak gini ya Dipisahkan Kayak gini Contohnya ini satu bisa jadi tiga Tapi akarnya harus ikut Jadi belahnya kalau bisa pakai lading Ini jenis bawang pre Susah banget ngomongnya Ini jenis bawang pre Kalau bahasa sininya Bawang pre yang besar itu Krepek Emang baunya nggak sewangi Bawang pre yang kecil-kecil itu Yang lemes Tapi ini tuh kalau Untuk dibuat dijual Ini yang direkomendasikan Soalnya Ini segini aja Cuma sedikit ini Beratnya itu Sepuluh kilo guys Jadi kalau misalnya Buat dijual lagi Ditanam dan dijual lagi Insya Allah itu lebih Menguntungkan daripada Bawang pre yang Lemes gitu Lanjut Jadi selanjutnya Kita akan lanjut Memupuk Kita itu Memupuknya Per ini Balur Yang udah disiapkan ini Baluran yang udah dibikin ini Dikasih pupuknya itu Tepat di tengahnya ya Nah Ini dilakukan Secara terus menerus Sampai semua lahan itu Dipupukin gitu loh guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ini jadi banyak Kalau bahasa sininya itu Babar Jadi ini harus dipotong-potong Tapi harus Kena akarnya Jadi aku akan contohin Paket pisau boleh Lagi enak Tapi kalau pakai tangan juga bisa Jadi ini Satu tadi Bisa dijadikan tiga Contohnya kayak gini Jadi Misalnya teman-teman Beli bibirnya Satu kilo Itu bisa jadi lebih banyak Karena Ininya Dibindah-bindah Gitu Ini teman-teman ya Sebelumnya kita udah Bersihin ini Akarnya ini udah kita potongin Jadi lebih pendek Supaya dia lebih cepat Numbuh Gitu Terus Ini Kita ada Kayak pentolannya gitu kan ya Ini kita Potong Jadi Banyak Iya setelah semua bibirnya Ini Iya setelah semua bibir ini Udah dipotong-potong Kita Bakal langsung tanam Ditanam di lahan yang sudah Didasarin dengan pupuk tadi Teman-teman ini Tadi Bibit yang udah Dibelah-belah Jadi Satu-satu Cara nanamnya Gampang banget Dab속 Dabar Dabar Ni öğ Jin Que Men Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.